Al-Fatihah Maka berbuat baiklah kepada mereka Bersikap adillah kepada mereka Jangan hanya karena berbeda agama Lalu tidak bersikap adil Jangan sampai hanya karena perbedaan kebencian Lalu membuat kamu tidak bersikap adil Bersikap adillah Dengan adil itu Kamu lebih dekat kepada ketakwaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak raju memakai katun Katun bergambar si daun kelor Ambo indah lagi berpantun Deklah dihabikan di pak rektor Anak raju memakai katun Katun bergambar sebatang padi Ambo indah lagi berpantun Deklah dihabikan di pak doktor Hema ini Dan sama-sama Yang sama-sama kita hormati Bapak rektor berserta seluruh Wakil-wakil rektor Bapak ibu dekan Para wakil dekan Para ketua jurusan Bapak ibu dosen Adik-adik mahasiswa Fasifitas Akademika Universitas Andalas Dan gadang Ndak dihugala Ndak dihugala Ndak dihugala Ndak dihugala Ndak dihugala Insya Allah Kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini saya amat sangat Merasa terhormat Di tengah kampus yang luar biasa Alumni-alumninya Mahasiswanya 33 ribu orang Saya diberikan kesempatan Pada Disnatalis yang ke-66 tahun Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan Buat Universitas Andalas Di masa akan datang Pertama yang diberikan kepada saya adalah Uhuhwah dalam bingkai kebangsaan Saya akan urutkan satu persatu Poin yang pertama Ada seorang perempuan Suatu malam dia bermimpi Dalam mimpinya dia melihat Dia memangku bulan Lalu kemudian besok pagi Dia bercerita kepada ayahnya Ayah Aku malam tadi bermimpi Apa mimpimu nak Dalam mimpiku aku melihat Aku sedang memangku bulan Lalu ayahnya langsung menampeleng Anak perempuan itu Darah keluar dari mulutnya Kenapa? Karena makna memangku bulan Artinya Dia akan dekat Dengan yang kita selalu sebut Dengan bulan purnawa Kalau dia datang Selalu kita sambut dengan Tola'al Badru Alaina Artinya Bahwa dia akan menikah Dengan Nabi Muhammad S.A.W Perempuan itu bernama Sofiyah Nama ayahnya yang menempeleng itu Namanya Huyay Huyay itu punya ayah Namanya Akhtab Sofiyah Binti Huyay Bin Akhtab Seorang Yahudi Menikah Dengan Nabi Muhammad S.A.W Artinya apa? Nabi Muhammad Punya mertua Seorang Yahudi Yang dikatakan Pembunuh Nabi-Nabi Yang selalu dikatakan Sebagai manusia terlaknak Tapi Nabi Tetap menjalin hubungan Dia menikahi Seorang perempuan Yahudi Bernama Sofiyah Binti Huyay Bin Akhtab Poin yang pertama Bahwa ada keluarga Nabi Yahudi Paling tidak Mertuanya Yahudi Berarti dia punya ipar Yahudi Yang kedua Nabi berkirim surat Nabi sebagai seorang Kepala negara Surat itu dibawa Oleh Seorang sahabat Bernama Hatib bin Abi Balta'ah Menyeberangi laut merah Sampai ke Tepi Pantai Didirikan kota itu Oleh Alexander the Great Kota itu bernama Alexandria Dulu orang kalau membuat Nama kota Sesuai dengan namanya Makanya ada nama Yang didirikan oleh Konstantinople Kota itu didirikan oleh Kaisar Konstantin Lalu kemudian Alexander the Great Mendirikan kota Alexandria Jadi andai saya hidup waktu itu Berarti ada kota Berarti ada kota bernama Somadia Lalu kemudian surat itu pun diberikan Kepada seorang penguasa Kristen Ortodok Koptik Di Mesir Namanya Jirjis Panggilannya Mukaukis Surat itu dibaca oleh Jirjis Alias Mukaukis Hatinya lembut Lalu dia simpan surat itu Di dalam kotak Yang terbuat dari kayu Dia beri minyak wangi Dia cium Dan dia balas Surat itu Dia kirimkan dua perempuan Perempuan yang pertama Bernama Seorang perempuan Dikirimkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Perempuan itu bernama Maria Dari Maria itulah lahir Seorang anak laki-laki Nanak laki-laki itu Bernama Ibrahim Meninggal umur 18 bulan Maria punya adik perempuan Namanya Sirin Sirin itu diberikan kepada Sahabat Nabi Namanya Hassan Bin Sabit Apa artinya Nabi punya keluarga Dari kalangan Kristen Ortodok Koptik Yahudi Ada Kristen Ada Walaupun Maria Islam Sirin Islam Tapi Nabi punya keluarga Dari kalangan Yahudi Dari kalangan Nasrani Poin yang ketiga Kenapa Ustaz Sohman itu Kalau ceramah Selalu pakai poin Poin satu Poin dua Poin tiga Itu memang kebiasaan Saya dari dulu Saya ketika kuliah Selalu meringkas Buku-buku yang tebal-tebal Itu saya buat ringkasan Kecil-kecil Sehingga kalau ujian Saya tidak basa buku lagi Saya bawa ringkasan Makanya kalau kawan-kawan Nanya Mat Kok gak baca buku Sudah disini semua Padahal ada ringkasannya Ada Makanya saya kemana-mana Bawa ringkasan Saya baca Dan kawan-kawan Minjam Mat boleh pinjam ringkasannya Boleh Pas dia tengok Tak jadi Karena tulisannya kecil-kecil Itu kebiasaan saya Jadi kalau adik-adik Melihat saya Tau sihat Tapi abar Bagi poin Satu Dua Tiga Itu memang kebiasaan Yang kedua Mengajarkan jamaah Supaya selalu membuat Poin-poin Yang ketiga Untuk memudahkan Intel Buat laporan Supaya jangan sampai Salah laporan Berikutnya Poin yang ke Saya ingat Cuma ngetes aja Poin yang ketiga Nabi SAW Sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawarah Di kota Madinah itu Ada namanya Yahudi Bani Nadir Ada Yahudi Bani Quraiza Ada Yahudi Bani Qainuqa Ada Yahudi Khaybar Lalu kemudian Nabi SAW Tidak membawa Pedang panjang Lalu mengatakan Orang Yahudi Halal kepalanya Dipancung bunuh Tidak Nabi membuat Apa yang disebut Dengan mu'ahadah Perjanjian Itu yang disebut Dikenal dengan Nama populer Piagam Madinah Poinnya ada 12 Adik-adik yang mau melihat 12 poin itu Bisa beli buku Judulnya Ar-Rahik Al-Maktum Tapi biasanya Adik-adik tak mau beli buku Fotokopi Zaman saya dulu Kalau sekarang Tinggal save PDF Share Sudah di-share? Sudah Sudah baca? Belum Buku itu ditulis Oleh seorang India Diadakan Musabakah Bukan tilawati Al-Quran Lomba menulis Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang Mesir Kalah Orang Makkah Kalah Yang menang Orang India Namanya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Judul bukunya Ar-Rahik Al-Maktum Bisa dilihat dalam buku itu 12 pasal Orang Islam Dengan orang Yahudi Bani Nadir Bani Quraizah Bani Qainoka Yahudi Khaybar Punya tanggung jawab yang sama Menjaga Kota Al-Madinah Al-Munawwar Kalau datang orang Arab Orang Quraizh Sesuku dengan Nabi Keluarga Nabi Dari Makkah Maka orang Yahudi Yang tidak Islam Wajib Punya kewajiban Yang sama dengan orang Islam Menjaga Kota Al-Madinah Al-Munawwar Itu yang dikenal sekarang Dengan istilah Rekonsiliasi Nasional Poin yang keempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika meninggal dunia Baju besinya hilang Dicari-cari Kemana baju besi Nabi Ternyata baju besinya Dipegang seorang Yahudi Lalu Yahudi itu pun ditanya Hai Yahudi Dari mana kamu dapat Baju besi Nabi Orang Yahudi itu menjawab Nabi kalian Meminjam gandum 30 so'an 30 so'an Satu so'an itu 4 mun Satu mun itu 7 On setengah Berarti 4 mun 3 kilo 3 kilo kali 9 30 so'an Berarti 30 90 kilogram Hanya dengan 90 kilogram Gandum Nabi menggadaikan Baju besinya Padahal menantunya Orang kaya Usman bin Ahfan Padahal ada Koglomerat Abdurrahman bin Auf Ada Koglomerat Dari kota Madinah Namanya Luar biasa Tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ingin Meminjam Dia lebih mau Menggadaikan Baju besinya Menurut ahli sejarah Kenapa Nabi Menggadaikan Baju besinya Kepada orang Yahudi Nabi ingin Mengajarkan Umat ini Jangan putuskan hubungan Dalam masalah Ekonomi Keuangan Mu'amalah Kepada orang Yahudi Karena disitulah Ada peran dakwah Jadi hari ini Kita berjual beli Bertransaksi Bersama orang Berbeda agama Sudah diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Poin yang kelima Nabi mengirim Pasukan Apa kata Nabi Pada pidatonya Satajidu Nari jalan Fisawami Nanti kalian Akan bertemu Dengan pendeta-pendeta Di gereja Latak ridulagum Jangan ganggu pendeta Latak tulu Sobian murdi'ah Jangan bunuh Anak kecil Yang sedang menyusui Walashaykhan fania Jangan bunuh Orang tua renta Latak dimubuyutan Jangan hancurkan rumah Latak kiran nanahlan Jangan cabut Pohon korma Ibu-ibu Bapak-bapak Adik-adik Yang tidak bisa melihat Saya secara jelas Ternyata di belakang Ada yang lebih besar Jangan cabut Pohon korma Jangan hancurkan rumah Aturan perang Untuk tidak boleh Membunuh Wartawan Dan medis Itu baru ada Setelah perjanjian United Nation PBB Di Jenewa Abad 20 Sebelum itu Orang primitif Kalau berperang Hancurkan rumahnya Ratakan dengan tanah Bakar kebunnya Larikan anak gadisnya Nabi Muhammad S.A.W. Wama arsalnaka Illa rahmatan Lil Uhwah Dalam bingkai Wawasan Begitu Nabi Menghormati Ada orang tua Ada pendeta Ada ibu menyusui Ada anak menyusui Ada pohon kurma Karena makanan pokok mereka Ketika itu kurma Maka tidak boleh Menghancurkan Jangan ganggu orang Yang bukan menjadi Objek Perang Berikutnya yang ke Keenam Ada seorang raja Di Afrika Bernama Jirjismu Kaukis Mengirim Madu Madu itu disebut Dengan asal banha Asal banha Itu sampai kepada Nabi Diminum oleh Nabi Muhammad S.A.W. Jadi kalau ada Adik-adik punya teman Yang tidak asa akidah Tidak asa agama Lalu adik-adik Ada dikasih madu Takut untuk meminumnya Kasih ke saya Biar saya bawa pulang Nabi diberikan Kain panjang Karena ketika itu Makkah tidak punya Produk Produsen kain Tidak ada Pabrik tekstil Ketika itu Yang maju Peradabannya adalah Mesir Mesir peradaban tua Lalu kemudian Mereka orang Mesir Memberikan hadiah Kain kepada Nabi Nabi menerima Kain itu Disebutkan dalam Kitab yang ditulis Oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Bahwa Nabi Menerima kain Dari Raja Mukaukis Begitulah Nabi Menerima hadiah Berinteraksi sosial Poin yang ketujuh Apa kata Allah SWT Dalam Al-Quran Kalau orang yang Tidak seagama Denganmu itu Tidak membunuhmu Tidak mengusirmu Dari kampung halamanmu Antabarruhum Berbuat baiklah Kamu kepada mereka Watuksitu ilaihi Bersikap adillah Pada mereka Kalau mereka tidak Melakukan dua Maka balas dengan dua Mereka tidak membunuhmu Mereka tidak mengusirmu Maka berbuat baiklah Kepada mereka Bersikap adillah Kepada mereka Jangan hanya Karena berbeda agama Lalu tidak bersikap adil Jangan sampai Hanya karena Perbedaan kebencian Lalu membuat Kamu tidak bersikap adil Bersikap adillah Dengan adil itu Kamu lebih dekat Kepada ketakwaan Kepada Allah SWT Wain yang kedelapan Ada seorang perempuan Namanya Asma Pakai alif Asma Kalau tidak pakai alif Asma Sesanggok Asma Ini masuk Islam Ibunya non muslim Tak Islam Lalu kemudian Ibunya datang Ternyata perbedaan agama Tidak menghalangi Kerinduan Seorang anak Seorang ibu Rindu kepada anaknya Datanglah ibunya Dari kota Maka Al-Mukarramah Menuju Al-Madinah Al-Munawarah Sampai di Madinah Anaknya takut berjumpa Adik-adik sekalian Suara saya jelas Alhamdulillah Soalnya gedung kita besar Bergema Pengalaman saya Tau siah Di tempat yang bergema Suara itu kadang Tak jelas Selesai taus siah Ditanya sesama dosen Nanti Apa yang disampaikan Ustaz somat Tolong yang saya Sampaikan ini Diingat-ingat Karena kabarnya Nanti akan masuk UAS Ujian akhir semesta Saya paham Adik-adik Saya juga tidak Bawain fokus Tidak ada Mentulisan Dan Kami bingung juga Mau nulis Siapa usah Tidak usah bingung Karena Kerausia Kuliah umum kita ini Direkam Itu kameranya Menyala Hidup Dan nanti akan Di upload di channel Ustaz Abdul Soman Official Subscribe Like Share And Comment Yang kedelapan Bahwa Seorang ibu Masuk Islam Dan Kemuliat Ibu Anak masuk Islam Ibu tidak Islam Datang dia ke kota Madinah Anaknya takut Menemui ibunya Dia datang Menjumpai Nabi Muhammad S.A.W Ya Rasulullah Umi Qadimats Ibu saya datang Wahia Radhimatun Dia sangat ingin Jumpa dengan saya Apa kata Nabi S.A.W Apa usiluha Boleh saya menyambung Silaturahim Dengan ibu saya Yang tak Islam ini Kata Nabi Siliha Sambung Silaturahim Dengan dia Apa usiluha Boleh saya memberikan Makanan kepada dia Kata Nabi Iktiha Berikanlah hadiah Makanan kepada dia Berdasarkan hadis ini Mufti Al-Azhar Mesir Bernama Syekh Atiyah Sohar Berfatwa dalam kitab Fatawa Al-Azhar Boleh memberikan Daging kurban Kepada non-muslim Dengan syarat Kurbannya Kurban sunat Kurban wajib Tak boleh Apa beda kurban sunat Dengan kurban wajib Kurban wajib Itu kurban nazar Ambo ban nazar Kalau anak ambo Lulus PNS Ambo berkurban Tahun iko Kalau tidak lulus Sampai mati Ambo tidak berkurban Itu namanya Kurban wajib Tak boleh Kurban wajib Hanya boleh Untuk fakir miskin Muslim saja Tapi kalau kurban sunat Maka di komplek Tempat tinggal kita Ada tetangga non-muslim Kita berikan Begitu ajaran Nabi Muhammad S.A.W. Yang ke Sembilan Nabi S.A.W. Didatangi oleh Orang Kristen Dari Najran Makkah di tengah Madinah di atas Syam paling atas Syam itu empat negara Suriah Lebanon Palestina Jordania Mesir ke kiri Sedangkan yang bawah Yemen Perbatasan Saudi Arabia Dengan Yemen Ini ada kota Namanya Najran Di Najran ini Banyak Kristen Ortodok Mereka datang Ke kota Al-Madinah Al-Munawarah Mau menanyakan Bagaimana Status Jesus Christ Apakah dia Anak Tuhan Mereka disambut Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Di kota Al-Madinah Al-Munawarah Mereka tidak disambut Dengan pedang Turunlah Satu ayat Yang bercerita Tentang seorang Laki-laki Laki-laki itu Bernama Imran Imran itu Punya istri Namanya Hanna Lama tidak Punya anak Akhirnya Hanna Dan Imran Setelah bernazar Punya anak Anak perempuan Itu diberi nama Mariam Mariam itu Punya anak Laki-laki Diberi nama Isa Imran Istrinya Hanna Punya anak Mariam Mariam punya Anak bernama Isa Dan Isa Dirawat oleh Seorang Laki-laki Bernama Zakaria Zakaria punya Istri Namanya Elisabeth Elisabeth dengan Zakaria punya Anak laki-laki Itulah dia Yahya Keluarga kecil ini Disebut dengan Ali Imran Al Keluarga Imran Imran Family Keluarga Imran Dan itu adalah Surat yang ke Al-Fatihah Al-Baqarah Ahli Imran Surat yang ketiga Itu menunjukkan Al-Quran itu Datang dari Allah Seandainya Quran itu Datang dari Muhammad Tentulah dibuatnya Ali Muhammad Keluarga Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Justru yang ada Dalam Quran adalah Keluarga Jesus Kristus Keluarga Nabi Isa Keluarga Nabi Nabi yang diutus Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berdialoglah mereka Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah Baca Kronologis Turunnya Surat Ali Imran Dalam tafsir Yang tulis oleh Imam Abu'l-Fidda Ismail Ibn Kathir Nama tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim Berikutnya Yang ke Sepuluh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Meninggal dunia Digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq Dua tahun Setelah itu Naik Umar Ibn Khattab Umar bin Khattab Palestina itu Ada pagarnya Dan kuncinya Dipegang oleh Seorang pendeta Palestina Kata pendeta Palestina Saya hanya Mau memberikan Kunci ini Kepada Umar bin Khattab Kalau dia mau Datang kemari Langsung Umar bin Khattab Datang ke kota Yerusalem Bayangan Si pendeta Umar bin Khattab Ini akan datang Dengan kereta Kejana Dengan pasukan Balatantara Karena Umar bin Khattab Namanya hebat sekali Luar biasa Dia sudah siap menyambut Bagaimana agaknya Umar bin Khattab Tiba-tiba Dari kejauhan Dia tengok Ada seekor Keledai Dalam riwayat lain Unta Cuma dua orang Ternyata Umar Hanya membawa Pembantunya Dan mereka ganti-gantian Kadang-kadang Umar di atas Kadang-kadang Pembantunya di atas Kadang-kadang Umar di bawah Kadang-kadang Pembantunya di atas Mereka ganti-gantian Pas ketika Mendekati Pintu Palestina Kebetulan Jatah Umar di bawah Pembantunya di atas Begitu mau sampai Ke pintu pendeta Bertanya Yang Umar Yang mana Ternyata Kehebatan orang itu Bukan terletak Pada pakaiannya Bukan pada kenderaan Tapi pada Harisma Kepemimpinannya Itulah yang membuat Saya tadi Waktu pertama Sampai keunan ini Bingung Yang rektor Ini yang mana Kenapa pakaiannya Semuanya sama Ada pun Ustadz Abdul Somad Kenapa Dia mesti pakai Sorban Mesti pakai kain Ini pengalaman Dulu Saya Datang kemana-mana Tidak pakai Awal-awal pulang Pakai baju koko Biasa saja Itu Begitu sampai di masjid Ditanya orang Ustadznya mana Di pengalaman pahit Itu terus diingat Sampai sekarang Lalu kemudian Umar bin Khattab Datang Di Palestina Ada satu gereja Yang besar Yang diakini Tempat lahirnya Isa Lalu kemudian Pendeta ini Mengatakan Solatlah kamu Di dalam gereja ini Lalu Umar bin Khattab Minta izin Umar bin Khattab Solat Di depan Bukan di dalam Apa hikmahnya Sekarang orang baru tahu Ternyata Di depan gereja Al-Qiyamah Itu sekarang Berdiri masjid besar Bernama Masjid Umar bin Khattab Berhadapan Mungkin itulah Yang menginspirasi Presiden Soekarno Sehingga Mendirikan Masjid Istiqlal Berhadapan Dengan katedral Sehingga siapapun Yang mau mempolarisasi Memecah belah kita Dia pasti akan gagal Dengan siapa? Dengan orang yang paham Yang sulit itu Kalau kita bertemu Dengan orang gagal paham Apalagi memang Makannya dari gagal paham Dia kalau paham Dia tak makan Sepuluh poin Ustadz lanjutkan Ke sebelas Atau ke dua belas Saya diberi waktu Sampai jam dua belas Karena kita masuk Waktu zuhur Dan memang sesuai Dengan kode etik saya Enam ratus mililiter Walaupun nampaknya Botol diunan ini Kecil-kecil Memang nyoketik Tapi tigur Jadi kalau bercerita Tentang uhuah Dalam wawasan Kebangsaan InsyaAllah Tabarakallah Tidak ada Bingung Orang-orang di dunia ini Untuk mengatur Bagaimana berbeda agama Dalam Islam Sudah jelas Wala ana abidum Ma abattum Wala antum abidu Nama akbud Lakum dinukum Kalau dalam masalah Hubungan sosial Kita lanjutkan Yang ke sebelas Yang ke sebelas Ada Menantu Nabi Suami Fatimah Namanya Sayyidina Ali Ali Bekerja Menimba air Mengambil upah Menimba air Di kota Al-Madinah Al-Munawar Ketika itu Dalam keadaan sulit Susah dan genting Lalu kemudian Sahabat melapor ke Nabi Ya Rasulullah Sayyidina Ali Kerja di rumah orang Yahudi Menimba air Nabi membolehkan Selama tidak terkait Dengan agama Menimba air Tak ada urusan Dengan keyakinan Jadi adik-adik Alumni Dari Unan Kabarnya 30% Itu adalah Dalam bidang kesehatan Jadi kalau kita Dalam bidang kesehatan Mengobati orang Orang sudah mau mati Lalu kita tanya Agamanya apa Ya mati Langsung Menolong Nabi Suami Membolehkan Sayyidina Ali Mengambil upah Menimba air Di rumah orang Yahudi Karena tidak terkait Dengan atidah Jadi masalah Toleransi ini Sekarang Di tengah Bangsa kita ini Ada orang Yang tak dapat membedakan Mana toleransi Mana telor asin Dalam masalah Hubungan sosial Silahkan Tapi kalau sudah Dalam masalah Koridor Yang bernama Ritual Ibadah Maka itu Domennya Interen kita Dan dari dulu Kita sudah terbiasa Dengan itu Untuk wilayah-wilayah Yang penduduknya 50-50 Antara muslim Dengan tak islam Seperti di Sumatera Utara Misalnya Satu suku Sama-sama Saudara kita Dari suku Batak Itu mereka sudah Belum ada Pernah konflik Antara sesama Batak Islam Dengan batak tak islam Kenapa? Karena ada yang lebih kuat Persaudaraan Satu marga Satu keluarga Satu suku Satu Kalau sudah sama-sama Ikatannya luar biasa Jadi kalau menikah bagaimana? Ketika acara pernikahan Di tempat saudara kita Yang tak islam Itu biasanya Dibuat dua tempat makan Satu khusus Kemah Untuk makanan muslim Ada yang tak islam Kita sudah tahu itu dari dulu Makanya ketika kita datang bertamu makan Iya kita makan di tempat ini aja Oh muslim Kita makan Yang pula singgah Kesiko Enggak kesiko semantar Seketiknya Enggak itu haram Enggak kuahnya saya seketik Enggak bisa Rasalah malasalah Pernikahan Tidak Setelah kita makan Kita naik Lalu kita ucapkan Semoga Bahagia Sampai ke pulau harapan Doa-doanya yang bersifat umum Yang pula naik ke atas Barakallah Lakuma Itu lahir Jadi sebenarnya Tidak perlu Mengajar orang Indonesia Tentang toleransi Beragama Bersaudara Dalam wawasan kebangsaan Itu sama dengan Majaitik beranang Kita ini bukan agama yang baru Dan kita bersaudara Betatangga Bekawan Ini bukan sesuatu yang baru Makanya ada yang unik Dengan umat Islam ini Mesir Mayoritas muslim Tapi objek wisatanya Piramid Seandainya umat Islam itu dulu Menghantam Menghancurkan Itu sping tidak ada sekarang Tapi ada yang unik Dengan patung-patung Di semua negeri Mesir itu Semua patung-patung itu Hidungnya hilang Tempatu sping Hidungnya hilang Mengapa begitu? Ternyata patung Kalau berkurang anggota tubuhnya Maka dia tidak haram lagi Jadi ibu Kalau punya patung di rumah Pulang dari sini Misalnya gajah Hilangkan belah lainnya Dia mesti utuh Mohon-mohon ya Pak Doktor Kalau waktu habis Saya kasih tau aja Maksud Allah Maksud Allah Maksud bagi tau itu Bahan ambulah mulai Menipi Begitulah Nabi S.A.W. mengajarkan Indonesia Muslim terbesar Di dunia Tapi objek wisatanya Candi Murawudur Candi Prambanan Kalau lah dulu Wali Songo Ulama-ulama itu Mengajarkan Hancurkan Ratakan dengan tanah Tidak ada itu Riau Mayoritas Muslim Objek wisatanya Candi Muara Takus Jambi Mayoritas Muslim Objek wisatanya Muara Jambi Candi lagi Melayu adalah Islam Melayu tanpa Islam Hilang menya Tinggal layunya Minang Kabau Minang Kabau Islam Minang Kabau Tanpa Islam Hilang Minangnya Tinggal Nambu namanya Cik Nambu sekedar Mengarahkan Yang ke dua belas Suatu ketika Nabi S.A.W. Musafir dalam Perjalanan panjang Dia lihat ada Seorang sahabat Mengambil obor Lalu dia bakar Bakar sarang semut Dibakarnya Sarang semut Datang Nabi Berang Nabi Akisya Nabi La yu'adzibu bin nar Illa rabbun nar Tidak boleh Membunuh Dengan api Kecuali Tuhan Pemilik api Apa maknanya Kalau begitu Kita mesti Kembangkan judul Kita ini Bukan uhuah Dalam wawasan Kebangsaan Uhuah Dalam wawasan Kesemutan Semut pun Mendapat rahmat Dengan kedatangan Nabi Muhammad S.A.W. Tidak boleh Menyiksa semut Kecuali semut Itu mengganggu Boleh Mana dalilnya Kalau dia mengganggu Uqtulul aswadainifis solat Bunuhlah dua yang hitam Walaupun engkau Sedang solat Allahu Akbar Nampak kalah jengking Bunuh Jadi padahal Kalau menggigit awak Inilah dalil Bahwa orang solat Itu Buka mata Sekarang banyak Anak-anak muda Solat Tujuk mata Allahu Iya kalau solat Jadi masajik Kalau di hutan Datang anak konda Buka mata Lain suara Marok bukan Jadi Islam ini Boleh membunuh Tapi membunuh Tidak menyiksa Kalau kamu membunuh Bunuh dengan baik Sekali pukul mati Kalau menyembelih Sembelih dengan baik Apa makna Membunuh dengan baik Pukul sekali mati Jangan karena adik Pernah di kos-kosan Kena sengat Kalah jengking Di tangkuknya Hari selasa Potong Jepiknya dengan kiri Hari rabu Potong dengan kanan Hari kamis Potong dengan belakang Pakai cek kalah jengking Untuk apalah Aku hidup guys Apalah maknanya Hidup menderita Maka kata Nabi Bunuhlah dua yang hitam Walaupun sedang solat Tapi tolong Jangan dikembangkan ini Maksud dua yang hitam itu adalah Ular dan kalah jengking Soalnya Ambo pernah dulu solat Di samping Ambo kau Orang solat Bapak bunyi handphone Dia ambil Dimatikan Selesai semayangan Mertanya Mengapa matikan Aduh hadisnya Aduh hadisnya Bukhtulul aswada ini Bunuhlah dua yang hitam Walaupun sedang solat Handphone nambu hitam Ikut pengembangan 5 minit lagi Pak moderator Ikut pengembangan Yang terlalu berlebihan Kategor balai Ada seorang Sahabat Nabi Namanya Imam Al-Hasan Al-Basri Imam Al-Hasan Al-Basri Levelnya Tabi'in Paling tinggi Nabi Orang nambah suha Dengan Nabi Sahabat Orang yang berjumpa Dengan sahabat Tabi'in Salah satu tabi'in Ini namanya Imam Hassan Al-Basri Basri Orang Arab Kalau disebut namanya Itu langsung nama kota Tempat tinggalnya Al-Basri Orang Basrah Al-Makki Orang Makkah Al-Madani Orang Madinah Al-Fadani Orang Padang Aduh ulama Mesir Seandainya terbakar Semua kitab Usul fikih Di dunia Yang ada di perpustakaan Terbakar semuanya Tapi dia masih hidup Seorang ini Lekafa Cukup Karena kitab usul fikih itu Di kapalonya Namanya Profesor Doktor Syekh Ali Jum'ah Masih hidup di Mesir Baca biografi Syekh Ali Jum'ah Mengambil riwayat hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim Sunan Abi Lawud Sunan Nasai Sunan Tirmidhi Sunan Ibni Majah Wattak Malik Musan Ahmad bin Hanbal Sunan Ad-Darimi Syekh Ali Jum'ah Mengambil hadis Dari Syekh Muhammad Yasin Bin Isa Al-Fadhan Musni dunia Ahli sanat di dunia Berasal dari Padang Generasi ke-4 Lahir dan besar Di kota Makkah Al-Mukarramah Jabatan terakhir Sebagai rektor Darul Ulum Meninggal tahun 1990 Bangga enggak jadi orang Padang Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Ming Ka'bawi Meninggal tahun 1916 Imam Masjidil Aram Dulu orang Nusantara Kalau datang ke Makkah Mendongakkan kepala Kenapa? Al-Fadhani Ahli hadis Al-Ming Ka'bawi Imam Masjidil Aram Wakatuh Ambo Jadi mahasiswa Pai Haji Umrah Naik teksi Ditanyo di super teksi Indonesia Lah Aina Thailand Mana ustaz Nggak mengaku Wakatuh ditanyonya Indonesia Sebab Beko Kalau awak Mengaku Indonesia Merah Talingu awak Beko Kalau awak Ngaku Indonesia Ayo Indonesia Siti Ramah Murah Murah Jadi Kalau Dicari Aduh dosa Ustaz Abdul Somartu Aduh Seketek Mengaku orang Thailand Tapi Aduh Thailand kok hitam Iyo Ambo Di posisinya Sudara Yang dimilihkan Allah SWT Panjang cerita kita Waktu Tak memungkinkan Insya Allah Jangan kemana-mana Kita akan lanjutkan Tiga tahun lagi Ambo Kembalikan ke moderator Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih